Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kejadian ini dibagikan oleh akun Instagram at Jurnalis Junior. Akun ini menjelaskan keributan itu terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 26 Januari 2022, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penyebab cekcok itu diduga karena petugas dishook menganggap pengendara memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Dalam video, mobil itu terlihat berisi pasangan suami istri, anak perempuan, dan seorang wanita berseragam batik. Petugas dishook cekcok dengan pengendara mobil yang dianggap parkir di pinggir jalan, kejadian ini terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 26 Januari 2022, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tulis akun, Rabu, tanggal 26 Januari 2022. Berdasarkan keterangan warga, seorang pria yang mengendarai mobil kuning itu sedang meminggirkan kendaraannya. Hal ini karena pria itu berniat menjemput istrinya yang sudah menunggu di pinggir jalan tersebut. Warga yang menjadi saksi kejadian mengatakan, pria itu sama sekali tidak berniat memarkirkan mobilnya, ia hanya menunggu di pinggir jalan agar bisa menaikkan sang istri. Aksi pria itu rupanya dilihat oleh petugas dishook. Petugas itu kemudian mendekati mobil itu dan berniat mendereknya karena dianggap parkir sembarangan. Sejumlah warga turut menyuarakan pengamatan mereka mengenai kejadian itu, mereka beramai-ramai membela pengendara mobil dan meneriaki petugas dishook karena dinilai semena-mena.